Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 2D pendidikan matematika FKIP UNSICA Akan menjalankan tentang sejarah matematika Disini kita akan menceritakan kisah seorang matematikawan terkenal yaitu Carl Freddy Gauss Oh ya teman-teman sebelum ke video materinya kalian jangan lupa ya Klik tombol like, comment, dan subscribe Pada abad ke-17 di Jerman lahirlah seorang matematikawan yang sangat terkenal yaitu Carl Friedrich Gauss Dia lahir dari keluarga yang miskin dan tidak berpendidikan Carl Friedrich Gauss lahir di Brunswick, Esche of Brunswick Wuppelbattle Pekalik Saran Romawi Suci pada 30 April 1777 Lord Kia Benz, ibu Gauss, ia dikenali cerdas tetapi ia buta huruf Ayahnya bernama Gephardt Dietrich Gauss Memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara apapun sebagai asisten penjual, tukang daging, tukang batu, tukang kebun, dan bendahara untuk perusahaan asuransi lokal Gauss adalah anak yang sangat jenius, yang memiliki bakat dalam matematika, tanpa bantuan, dan orang lain mengetahui ia telah belajar berhitung sebelum ia dapat berbicara Gauss memiliki bakat sejak dia kecil Walaupun dulu ayahnya sempat ragu atas bakatnya, namun gurunya yang meyakinkan kepada ayahnya Gauss Bahwa suatu hari anak itu bisa menjadi seorang profesor di universitas yang hebat Jika seseorang memberinya kesempatan untuk belajar lebih Gurunya yang sempat mengudahkan ayah Gauss ke sekolah untuk mendiskusikan masa depan putranya Ayahnya yang tidak yakin akan kemampuan anaknya itu hanya berharap Carl Friedrich akan menjadi guru dan membantu kehidupan keluarganya Saat usianya 3 tahun, dia membantu ayahnya mengoreksi kekeliruan saat menghitung gaji Dan pada saat usianya 9 tahun, dia sudah menguasai aritematika dan mengungguli guru-gurunya Pada suatu hari di kelas aritematika pertamanya, Gauss mendapat soal sulit namun Gauss dapat menyelesaikannya dengan mudah Dengan mengenali polanya seperti ini Karena terdapat 50 pasang bilangan yang jumlahnya masing-masing 101 Maka hasil jumlah seluruh bilangan itu tentu adalah 101 dikali 50 Hasilnya 5050 Gauss adalah seorang anak ajaib Ia membuat penemuan matematika pertamanya saat ia masih remaja Ia menyelesaikan ilmu hitung diskretionist makrum opus pada tahun 1798 pada usia 20 tahun meskipun tidak dipublikasikan sampai 1801 Kecerdasan Gauss menarik perhatian semua orang, terutama Duke Ferdinand dari Brunswick Ia mengajak Gauss untuk kuliah di Carolling College dan melanjutkannya di Universitas Göttingen selama 3 tahun yaitu 1795-1798 Saat kuliah, Gauss merumuskan metode-metode kuadrat kecil Lalu dengan temuan ini bersama legendri, ia mempublikasikannya pada tahun 1816 dalam karanya Di Universitas Göttingen, Gauss sempat ragu akan menjadi matematikawan atau melanjutkan karirnya pada bahasa klasik Dan ia memilih menjadi matematikawan karena penemuannya yang membulatkan hatinya untuk memilih matematika Pembuktian Gauss pada tahun 1796 ini adalah bahwa segi banyak peraturan sisi 17 dapat dikonstruksi Di Universitas Göttingen, Gauss belajar matematika di bawah bimbingan Abelham Kessner Tetapi karena Kessner tidak memahami kajiannya, Gauss cenderung belajar secara mandiri Gauss pernah menarik perhatian Kessner pada penemuannya Namun, sang profesor itu menolak Gauss dengan menjawab selesai itu adalah yang mustahil Tentu saja itu adalah seperkataan yang salah Gauss selalu menyimpan semua penemuannya yang menyesal bahwa tidak ada orang yang dapat konstitusi Tentang peraturan naik hatinya Salah seorang teman di Universitasnya adalah Wolfgang Boy, bangsawan dari Hungaria Gauss dikenal sebagai prinsip matematikorum atau pangeran matematika Yang sejajar dengan Archimedes dan Isaac Newton Pada tahun 1798, Gauss kembali ke Brunswick yang menjalani pekerjaan yang tak setabis sebagai guru private Pada masa ini, Gauss sering berkunjung ke perpustakaan matematika di Universitas Helmstadt Dan di sana ia berkenalan dengan Johann Friedrich Puff Ia seorang matematikawan terkemuka di Jerman Gauss mendapat gelar doktor dari Universitas Helmstadt tanpa ujian sebagaimana biasanya Tesis doctoral new proof of the theorem that every integrational function of one variable Can be decomposed into real factors of the first or second degree Karya Gauss pertama yang dipublikasikan adalah disertasnya yang di Bibing Puff Yang memberikan bukti subtansi pertama untuk teorema fundamental aljabar Saat orang pendokum masa pendidikannya tewas pada pertempuran Jena tahun 1806 Gauss terpaksa mencari tempat kerja yang mapan untuk keluarganya Jerman tidak ingin kehilangan matematika yang terkemuka di dunia ke tangan STP tersebak Maka Gauss dianggah sebagai kepala officer latium yang belum lama dibangun di Universitas Gondingen Posisian jabatnya hingga ia wafat Namun, prestasi Gauss yang luar biasa tampaknya hadir dalam astronomi teoritis Bukan dalam bidang matematika Keberhasilan Gauss dalam memperhitungan orbit cara secara akurat Berdasarkan data terbatas dari astronom Italia Piazi Membuatnya terkenal di seluruh dunia Dan Akademi STP pun mengundang untuk bergabung Tetapi Gauss menolak tawaran tersebut Gauss matematika yang terbesar pada zaman modern Sangatlah sayang pada Jerman Hingga dia tidak pernah sekalipun meninggalkan tanah airnya Walau hanya sekedar kunjungan Gauss mengembangkan suatu teori umum orbit planet dan komet Gauss memperhitungkan bukan hanya gaya gravitasi utama matahari Tetapi juga gaya-gaya gravitasi kecil dari planet-planet Dengan menggunakan metode-metode yang unggul Gauss melakukan kembali dalam waktu satu jam Apa yang Iuler kerjakan selama 3 hari Metode penentuan orbit termasuk penggunaan kuadrat-kuadrat terkecil Dalam meminimalkan error-error observasi yang tidak dapat dihindarkan Bahaganya yang kedua yang berjudul teori umotus korporum palestium Yang insek bumibus konibus koletam liepium teori Gerakan benda-benda wanit setelah maka hari Dalam ilisan-ilisan terwujud Keberhasilan dari metode-metode Gauss adalah perhitungan pada penggunaan Pemilai sepat enam dan dengan demikian Saat Gauss masih hidup orbit, Neptunus planet yang terjauh Neptunus ditemukan sebagai hasil teramatinya Gangguan-gangguan dalam gerakan Uranus Dan ia adalah palet pertama yang ditemukan berdasarkan perhitungan teoritis Gauss selalu mengalami kesulitan menjadi seorang pengajar Cara pandangnya yang kelewat jauh membuat siswa-siswanya frustasi Sebaliknya, Gauss menganggap siswa-siswa yang tidak pernah siap menghadapi kuliahnya Buku karya Gauss juga sulit dipenami Di mana salah seorang yang mampu mempercayakan dengan teman sekaligus murid Gauss Peter Gustave Eja Gauss pernah menulis makalah singkat berjudul The Mathematics of Mathematics Yang disebut sebagai salah satu orang yang singkat dan jelas Yang pernah ditulis tentang dasar-dasar matematika Penyenderahanan ini dimaksudkan pada keyakinan bahwa Akan memudahkan mahasiswa belajar matematika Dan sampai beliau meninggal banyak karya-karya yang telah ia kaji Yaitu Teorema Fundamental Project Teorema Umum Orbit termasuk Penggunaan Kuadrat-kuadrat Kecil Tewa digerakan benda-benda lagi Gauss ialah ilmuwan dalam berbagai bidang Yaitu Matematika, Fisika, dan Astronomi Bidang analisis dan geometri menyeimbang banyak sekali sumbangan-sumbangan pikiran Gauss dalam Matematika Kalkulus termasuk limit Ialah salah satu bidang analisis yang juga menarik perhatiannya Dan akhir dari karyanya adalah diskwetionis aritmetik Menyelidikan aritmatika yang terjadi pada tahun 2001 Saat Gauss berlalu muda puluh metan memberikan fondasi-fondasi bagi tuari bilangan modern Contoh tentang karya-karya sosial Sebuah bikin di Indonesia Sejumlah investigation Perfect surface Mentiri Abunition Mungkin menyeimbang Sumpeng Bukanku 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 Gauze adalah matematika warna Lengkap terakhir dan tidak bertengah Jika dikatakan bahwa dia sampai Masa karah tertentu terkaitkan Karena hampir sepiak aspernya Walaupun ia mempelajari semua teori-teori dalam matematika, Gauss lebih menyimpul tinggi teori bilangan. Matematika adalah ratu sains dan teori bilangan adalah ratu dari matematika. Gauss meninggal pada tanggal 23 Februari 1855, sehingga 77 tahun di Göttingen Kerajaan Hannover. Gauss adalah matematikawan asal jualan yang sangat mandai, sejak pentingnya masih di dunia kota-kota kerajaan di sekolah yang membangun dari guru-guru ini, sangat cerdas dan menyesalkan soal yang sulit pada saat belajar dengan waktu yang singkat. Ia kuliah di Caroline College dan Universitas Göttingen dengan bantuan dari Duke Ferdinand. Saat itu ia mencoba karya-karya yang sangat luar biasa yang membuatnya sampai di masa satu dunia. Gauss mengelapkan kerajaan pada bidang asal nolik. Gauss disebut sebagai pangeran matematika yang sejajar dengan Kansi Manas dan Issa Penelitian. Gauss harus juga lalu membagi bidang asal nolik yang sejika dengan serem nolik. Kepertaan yang terkenal yang dikatakan oleh Gauss adalah matematika, dikatakan sejajar dengan matematika, dikatakan sejajar dengan Kansi Manas dan Issa Penelitian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!